Selama pekaran Rural Tanur berproses sampai dengan putusan pengadilan negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Rural Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan pengadilan negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada Majelis Hakim yang menengani perkara dimaksud. Terhadap tersangka MB telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53, garis miring F.2, garis miring FD.2, garis miring 12, garis miring 2024, tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di rutan kelas 1 Surabaya, cabang Kejasaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 Ayat 1, huruf A, Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wa bilahi tawir wa jidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MW ya, bukan MB, MW. Ya, supaya enggak salah tulis, ya, MW. Ya, oke. Nah, jadi kalau M-nya ini, W dibalik dia. Baik, jawab pos. Ya, Pak, dari jawab pos, ingin bertanya, Pak, untuk Pak Tidik. Tadi, MB disebutkan memberikan uang 1,5M pada LR, begitu, Pak. Nah, ini asal-masal dari 1,5M ini berasal dari mana, Pak? Apakah ini merupakan uang keluarga, atau mungkin ini berasal dari suaminya, atau seperti apa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah juga telah didalami untuk ayahnya ini, ayahnya Ronald Tanul ini, ataupun suaminya ini, mengetahui enggak uang yang dibunikan kepada Alisa Rahmat yang kemudian digunakan sebagai suap pada tiga hakim. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, di Surabaya terdapat informasi penangkapan terhadap ketua BN Surabaya. Ya, kami ingin mengklarifikasi, Pak, benarkah ada penangkapan itu, karena isunya cukup kencang di sana. Tiga dulu itu, Pak, masih ada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa isu penangkapan ketua pengadilan negeri Surabaya, Saya jawab, tidak ada. Tidak benar. Kemudian, untuk uang 3,5 miliar, tadi saya sampaikan bahwa 1,5 miliar berasal dari ibu tersangka, maaf, ibu Ronald Tanul, yaitu tersangka MW. Jadi, kenapa kau dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab. Sudah lama saling berkenal. Ya, sudah kenal sudah lama, karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah. Sehingga yang aktif itu ibunya. Ya, itu. Uang dari mana? Ya, uang tentunya ya, uang mereka ya. Jadi, itu pemberian diberikan secara bertahap. Ada yang transfer, ada yang wangsu. Saya rasa itu jawabannya. Suaminya mengetahui enggak, Pak, soal upaya suami ini? Iya. Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait tonal tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu. Karena memang suaminya sepertinya ya, seorang pengusaha jarang-jarang di Surabaya. Iya. Silahkan. Iya, saya topik dari CNN izin mau bertanya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Tadi kan Pak Dirti sempat menjelaskan kronologi pertemuannya kan. Dan menariknya kan yang disini sudah disebutkan bahwa LR ini sudah berkomunikasi dengan ZR untuk bertemu dengan hakim-hakim di PN Surabaya. Dan artinya kan sudah ada pertemuan. Dan apakah, yang pertama, apakah dalam putusan di PN Surabaya, ZR ini juga sudah mendapatkan fee-nya begitu terkait pengaturan atau pertemuan antara LR dengan hakim di PN Surabaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kemarin kan disebutkan bahwa si ZR ini untuk kasus yang dikasa CMA juga sudah menerima biaya 5M untuk hakim MA dan 1M untuk sebagai fee imbalannya. Apakah sudah diketahui dana 6 miliar ini juga dekah dari ibunya Ronald Tanur atau tidak seperti apa. Terus yang ketiga itu kan pada saat konteks pertama kali kan disebutkan bahwa penyidik mencinta total 20 miliar dari ketiga tersangka hakim dan tersangka Lisa Rahmat. Apakah artinya ada uang-uang itu semuanya uang swap atau masih didalami juga atau seperti apa. Ya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa LR minta tolong kepada ZR. Jadi mereka sudah juga berteman lama juga itu. Terkait dengan perkara Ronald Tanur di mana LR sebagai lawyer atau penasaran hukum. Apa maksud dan tujuannya? Karena LR ini kenal dengan pejabat di PN Surabaya. Sehingga lewat ZR tadi maksudnya supaya bisa ketemu bisa minta dipilihkan majelis. Itu ya yang pertama. Yang kedua untuk uang yang 5 miliar ya yang disampaikan LR kepada ZR untuk kasasi berdasarkan pengakuan dari LR itu adalah uang dari dia. Namun demikian tetap kita dalami. Ya. Ini penyidikan terus berjalan. Kita ingin tahu jelas dan pasti tentang kasus ini sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Itu ya. Jadi sabar. Pasti nanti kita kasih tahu perkembangan berikutnya. Terkait yang pertama artinya penegasan saja. Untuk permintaan tolong yang pertama untuk pertemuan di Hakim dengan Hakim di PN Surabaya itu tidak ada imbalan fee seperti itu. Hanya murni sebatas permintaan tolong atau seperti apa? Sampai saat ini sebatas permintaan tolong. Ya. Terkait pertanyaan ketiga Pak terkait 20M itu penyitaan dari tempat tersangka. Ya. Ini sedang kita dalami ini uang apa saja. Ya. Oke. Baik. Masih ada? Silahkan. Permintaan tolong LR kepada DPRN Dari mana Mas? Dari Tanda LR kepada ZR ini kan mengatur pemanggili Hakim di PN Surabaya ya. Bukankah apa ada juga upaya ZR kepada Ketua PN karena kan untuk menunjuk hak Hakim tidak itu kan dari Ketua PN untuk ada peran ZR kepada Ketua PN komunikasi. Apakah ada komunikasi ZR dengan Ketua PN ya? Untuk majelis kanan saya majelis kanan Ya Pak. 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 Apakah ada komunikasi antara ZR dengan Ketua PN untuk pengurusan Hakim-Hakim tadi? Ya Pak. Ya Pak. pengaturan majelis ya. Jadi ZR ini hanya mengenalkan ya selebihnya ZR tidak ikut di dalam pelaksanaan maupun pengurusan yang ada di Surabaya. Jelas ya? Mengenalkan dengan Hakimnya atau dengan Ketua PN Ya. Mengenalkan dengan pejabat yang ada di Surabaya di PN sana. Pengadilan Negeri PN Ya. Ya. Masih? Oke. Pak, izin nambah sedikit aja Pak. Boleh. Banyak juga enggak Pak. Banyak juga boleh. Rikard Zharov ini kan di rumahnya Rikard Zharov ini ditemukan 1 triliun Pak di rumahnya. Nah mungkin sudah ingat beliunya dari perkara-perkara mana saja uang itu didapatkan atau memang sudah pikun Pak sehingga jagung tidak bisa mendalaminya lagi ya. Ya. Yuk. Jadi 920 miliar kami tanyakan penyidik tanyakan dan sampai saat ini karena duitnya banyak sekali masih belum selesai. Ya sabar. Orang namanya sudah terlalu lama terlalu banyak jadi perlu mengingatkan kembali ya. Sahabat yang pasti kita tanyakan yang pasti kita periksa yang bersangkutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.